Hai co-friends, kali ini kita memiliki soal yaitu terdapat persamaan bayangan kurva 3x plus 2y minus 12 sama dengan 0 oleh transformasi yang bersesuai dengan matriks 0, 1, minus 1, dan 0 dilanjutkan percerminan terhadap x ya untuk mengerjakan soal ini tentu saja kita harus mengetahui apa itu matriks transformasi apabila suatu titik A, kita misalkan A dengan koordinat x, y akan ditransformasikan dengan matriks A, B, C, dan D akan menghasilkan transformasi yaitu titik A aksen dalam kurung dengan koordinat yaitu x aksen dan y aksen untuk kita dapat mengetahui koordinat bayangan tersebut caranya yaitu kita kalikan saja titik awal dengan matriks transformasi tersebut sehingga dapat kita tuliskan x aksen dan y aksen nah sama dengan ini kan yang kita cari sama dengan perkalian antara koordinat titik awal dengan matriks transformasi tersebut ya seperti ini nah inilah persamaan yang kita gunakan untuk mengerjakan soal ini ya pada soal yang ada itu adalah dalam bentuk persamaan ya bukan dalam bentuk titik disini kan titik nah kemudian persamaan tersebut akan ditransformasi dengan matriks ini dan akan dilanjutkan pencerminan terhadap x nah sehingga kita akan menuliskan yaitu yang pertama kita misalkan ya titik A yaitu untuk transformasinya x, y kemudian kita tuliskan yang pertama yaitu dengan rumus ini kita masukkan saja matriks transformasinya kita tuliskan kita kalikan dengan titik awal sehingga kita tuliskan x, y nah kalau seperti ini kita harus tahu bagaimana caranya kita menggunakan fungsi perkalian dari matriks kita tahu bahwa dalam perkalian matriks yaitu caranya adalah baris dikalikan dengan kolom kan jadi 0 dikalikan dengan x kemudian ditambah dengan 1 dikalikan dengan y hasilnya y kan kemudian minus 1 dikalikan dengan x kemudian ditambah dengan 0 dikalikan dengan y tentu hasilnya adalah minus x seperti ini hasilnya nah ini untuk transformasi pada matriks ini nah selanjutnya disini akan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap x ya nah karena dikatakan pencerminan maka kita misalkan disini untuk yang kedua ya karena kita anggap aksen yang kedua yaitu x aksen dan y aksen kita masukkan nih pencerminan terhadap x nah inilah matriksnya 1, 0, 0, 0 dan minus 1 kemudian dikalikan dengan x aksen dan y aksen yang tadi kita dapatkan ya kita tuliskan saya dulu x aksen dan y aksen x aksennya yaitu y kemudian y aksennya yaitu minus x oke kan seperti ini nah kalau sudah seperti ini ya kita tinggal kalikan saja sehingga dapat dikatakan disini x aksen adalah y dan y aksen adalah x ditanya persamaannya nah untuk itu ya langsung saja kita substitusikan yang kita dapatkan ini ke dalam bayangan kurva ini ya masukkan disini menjadi 3x x-nya ini kita ubah menjadi y aksen ya sehingga akan menjadi 3y aksen kemudian ditambah dengan 2y y adalah x ya selanjutnya y disini y adalah x aksen sehingga kita tuliskan 2x aksen kemudian minus 12 sama dengan 0 jadi persamaannya akan menjadi 2x plus 3y minus 12 sama dengan 0 nah inilah hasilnya nah pada soal tidak terdapat pilihan untuk jawaban ini ya sehingga dapat kita tuliskan sebagai pilihan f inilah persamaan bayangan dari kurva tersebut semoga dapat dipahami ya sampai jumpa di soal berikutnya terima kasih terima kasih